Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dengar suara saya Anak-anakku sekalian Oke, mohon maaf Untuk jaringannya agak sedikit Naik turun karena cuaca di luar sedang tidak bersahabat Oke, terima kasih atas kesempatannya Pada kesempatan kita kali ini adalah perkulian kita yang kedua Di matakulah mikrobiologi dan parasitologi Pada kesempatan ini kita juga akan membahas bagaimana sih Peran serta ilmu parasitologi atau mikrobiologi Dalam kaitannya hubungan di dunia kesehatan itu sendiri Nah, pada kesempatan kali ini, ini adalah salah satu bentuk dari efek yang ditimbulkan Jika mikroorganisme dan parasit itu tidak bisa terkendali Yaitu adalah infeksi nosokomial Mungkin Sudara-sudara sekalian sudah pernah membaca, juga sudah pernah mengetahui atau mendengarlah minimal Terkait infeksi nosokomial ini Atau kita nyebutnya INOS Atau infeksi nosokomial Baiklah, infeksi nosokomial ialah infeksi yang didapat seorang penderita yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Jadi mungkin dia belum terinfeksi sebelum rumah sakit Tapi setelah dia masuk ke rumah sakit karena personal izin Karena sanitasi, karena ventilasi, karena pajanan dari dokter, perawat, tenaga kesehatan yang lain Atau pasien yang lain Dia mengidap penyakit menular dari si pemberi penyakit tadi Infeksi nosokomial ini bisa berasal dari satu dokter juga bisa atau perawat ke orang yang sakit Atau orang yang karier Atau penderita lain Misal dirawat dalam satu bangsal Karena kita belum tahu dia mungkin ada misal coronavirus Akhirnya yang sebelumnya pasien-pasien yang baik-baik saja tanpa coronavirus bisa mendapatkan infeksi Dari penderita yang lain Penderita itu sendiri artinya yaitu penderita sendiri ialah Seseorang yang mungkin adanya resistensi Adanya penyakit tertentu Misal ASBL Misal MRSA Misal vancomisin Dan lain sebagainya Lingkungan juga bisa Karena lingkungan ini seperti yang kita pahami kemarin Bahwa lingkungan itu juga akan memperberat jika lingkungan tersebut mendukung berkembangnya sebuah mikroorganisme Sebuah virus Jadi lebih virulen ataupun lebih berbahaya Maka dari itu bahwa sebenarnya parasit atau mikroorganisme atau virus Itu selain dari jumlahnya yang banyak dan cara pemaparannya juga dipengaruhi dari seberapa sering pajanan lingkungannya itu mendukung Misal contohnya flu Karena apa? Karena virus influenza Karena apa? Kurang menjaga kebersihan Asma karena apa? Kurang dihindarkan dari hal-hal gen untuk tubuhnya Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh pada seseorang itu sendiri Atau juga karena bahan yang tercemar Maksudnya bahan yang tercemar yaitu Kalau kalian pegang pasien Misal pakai handscunnya tidak ganti Jadi Pertama pasien pertama dipegang dengan handscun Handscun pertama Terus kalian pindah ke pasien berikutnya Tetapi tidak mengganti handscun Ya jadi memindahkan penyakit dari pasien yang pertama ke pasien yang kedua Karena apa? Ya tadi itu Nempel Rumahnya nempel di mana? Di handscun Pak bagaimana alat-alat yang mungkin tidak bisa kita reusekan Alat-alat itu pasti ada yang mahal Misal spiromatometer, alat x-ray, atau alat apapun Ya jalan satu-satunya ya di desinfektan Desinfektan nanti kita akan bahas Bagaimana sih cara mendesinfektan Secara cepat dan tepat Tidak semuanya alat itu desinfektannya Atau penggunaan desinfektannya sama untuk menangani nosokomial Tidak Nah nanti kita akan bahas Pada kesempatan kali ini Kita hanya membahas dulu terkait bagaimana Atau apa saja yang berkaitan dengan infeksi nosokomial Infeksi ini adalah infeksi yang sangat harus dihati-hati Saat melakukan pelayanan di rumah sakit Atau layanan kesehatan lainnya Nah ini Infeksi nosokomial ini satu Karena ada transmisi Atau apa Kita nyebutnya ya Ada penularan dari staff Ya ke pasien atau dari pasien itu sendiri Terus Kan di rumah sakit kebanyakan Imunnya mengalami penurunan Imun yang mengalami penurunan inilah Yang mengakibatkan seseorang itu juga Rentang terhadap pajanan Ditambah ya Ditambah Lingkungan Ya Lingkungan di rumah sakit itu sendiri Terkadang mungkin tidak bersih Karena kita tahu bahwa lingkungan rumah sakit itu Sebenarnya sudah dibersihkan Tetapi karena banyaknya Orang sakit tidak hanya sakit flu saja Mungkin sakit TB Mungkin sakit Herpes Mungkin sakit Konjunktivitis Sakit apapun Kalau tidak dilakukan dengan baik Maka nanti jatuhnya adalah infeksi nosokomial Tiga komponen ini sangat erat Kaitannya dengan Tingkat kejadian infeksi nosokomial itu sendiri Di layanan kesehatan Jadi tolong diperhatikan bahwa Selain infeksi yang harus kita Tangani pada pasien Kita harus juga menangani Agar si pasien ini tidak menularkan Nah infeksi nosokomial itu tidak hanya Berkaitan dengan transmisi di udara Tidak hanya berkaitan dengan transmisi cairan Saja Mungkin bisa dari makanan Mungkin dari darah Ya itu harus dipahami Penting bahwa jangan sampai Pasiennya sebelumnya tidak punya penyakit A Tapi gara-gara Staffnya atau Tenaga kesehatannya Kurang menjaga Akhirnya Sebelumnya dia tidak punya Akhirnya dia Ketempoan Ketambahan Ya Additional disease-nya Ada Jadi perlu diperhatikan baik-baik Ingat ya Infeksi nosokomial Yaitu adalah infeksi silang Yang terjadi di mana Di layanan kesehatan itu sendiri Ya Cara penularan yang sering Yaitu adalah pembedahan Kita tahu bahwa di pembedahan itu Kan banyak menggunakan instrumen Instrumen apa? Alat bedah Bisau bedah Suntik Alat-alat bedah di sana Lampu Ruangan Ya Bahan habis pakai Bahan bekas pakai Suntik Ya Apron Ya Hasmat Masker Dan lain sebagainya Nah ini Mungkin orangnya yang dibedah itu yang menularkan Atau Orang yang Dibedah itu tertular Jadi harus hati-hati Ya Selanjutnya adalah Katheter Intravenus Apa Katheter Intravenus Kalau kalian lihat Infus itu namanya adalah Katheter Intravenus Ya Selanjutnya adalah Katheter Kandung kemih Atau nyebutnya Katheter urin Ini bisa dilihat dari Kauti Ya Kauti Nanti ada Tosnya yaitu adalah Kauti Katheter urin Tract infection Itu namanya Kauti Selanjutnya adalah Cairan Intravenus Cairan Intravenus itu Itu adalah Cairan yang masuk Melalui Katheter Intravenus Atau Kita nyebutnya Cairan Infus Cairan Intravenus itu salah satunya Kemudian selanjutnya adalah Endotracheal Tube Endotracheal Tube itu adalah Pipa yang masuk Ke Saluran pernafasan Di Bagian Trachea Atau kita nyebutnya ETT E nya itu Endotracheal T nya itu Trachea D yang terakhir adalah Cuk Selanjutnya Respirator atau Ventilator Respirator atau Ventilator ini Seperti kita tahu bahwa Kalian Pasti pernah Mendengar Info di Surat kabar Atau info Di media sosial Di TV Bahwa Kebutuhan Ventilator untuk Pasien covid Tinggi Bahkan ada Yang tidak Kebagian Mendapatkan Fasilitas Ventilator Nah Seperti kita tahu bahwa Coronavirus ini Juga Berpindah melalui Mediator udara Dan Mempunyai reseptor Yang sangat terat dengan Reseptor Pernafasan Nah itu juga perlu Dibersihkan Perlu Disterilkan Agar apa Agar Tidak Terjadi Penularan Antar Pasien Jadi tetap Harus dibersihkan Jadi tidak ada Ceritanya Bekasnya ini Meskipun itu memang Barangnya bekas Tapi harus dilakukan Secara Baik Agar Tidak Menimbulkan Apa ya Menimbulkan Infeksi silang Tadi Infeksi nosokomial Dapat terjadi Dengan cara Ya tadi Silang Indogen Indogen itu Dengan pendeta sendiri Karena imunusupresan Atau Karena Imunodeficiency Atau Penurunan imun Juga bisa Dan selanjutnya Karena lingkungan Lingkungan itu sendiri Yaitu mungkin Aratnya tercemar Dan lain sebagainya Jadi ada Cross infection Auto infection Dan Environment infection Faktor yang menentukan Terjadinya infeksi nosokomial Adalah Suspect Infectibility Terhadap Infeksi Tersebut Jadi kecendungan Penderita terhadap Infeksi itu Sendiri Besarnya Paparan mikroba Seperti yang kita Kita pelajari kemarin Bahwa Semakin banyak mikroba Maka paparannya Semakin tinggi Dari paparan Akan semakin tinggi Maka tingkat Untuk terinfeksi Juga akan semakin tinggi Tingkat infeksi Yang semakin tinggi Mengakibatkan Tingkat penyakit Yang diderita Juga akan Lebih parah Ya Cara pemaparan mikroba Ini perlu diperhatikan Bahwa Kenapa kalian belajar Pada Sempatan kali ini Yalah Tidak semuanya Infeksi itu Hanya dari Udara Mungkin bisa dari Sentuhan tangan Mungkin bisa dari Cairan Mungkin bisa dari Alat-alat makan Bisa mungkin dari Pakaian Atau mungkin bisa Dari sandal Mungkin bisa dari Kaos kaki Mungkin bisa dari Baju Jadi tinggal Kalian Pandai-pandai Mengidentifikasi Mana saja Yang Sekiranya Pasien itu Bisa Dikendalikan Untuk Spread Disease-nya Atau Penyebaran Penyakitnya Nah jadi gini Nanti kalian Kalau pasien Ya Satu Ketemu Misal si A Tidak ada Penyakit Saluran pernafasan Ternyata Yang si B Ini ada Gangguan pernafasan Yang infeksius sekali Misal Koronaversia Kalian harus Pisahkan Antara si A Dan si B Jangan sampai Perawatnya Nanti terkena Dokternya terkena Tenaga kesehatan Yang lainnya Terkena Atau malah Orang yang satu Ruangan tadi Dengan si pasien Karena takutnya Sebelumnya Dia tidak ada Korona Akhirnya Kenal COVID-19 Seperti itu Atau Misal kalau Hepatitis Bagaimana caranya Kita menanggulangi Oh Pasti ini karena cairan Berarti kita Jauhkan Benda-benda Atau Media-media Yang dapat Menjadi Mediator Atau Perantara Dari Virus Hepatitis Tadi Jadi kita harus Paham benar Memahami Karakteristik Dari Tiap Tiap Infeksinya Atau Mikrobanya Atau Virusnya Dari situlah Kita bisa Menentukan Tindakan Secara tepat Jadi Kalau Ada pasien TB Bagaimana Kalau ada pasien Corona Bagaimana Kalau ada pasien Hepatitis Bagaimana Kalau Sifilis Bagaimana Kalau HIV Bagaimana Kalau Herpes Bagaimana Kalau Jamur Bagaimana Jadi Dari situlah Nanti kita Akan tahu Bahwa Sebenarnya Si pasien ini Butuhnya Itu Apa Harus dilindungi Dengan Cara Bagaimana Resiko Terjadinya Infeksi Nosokomial Bisa meningkat Karena Pemakaian Obat Imunosupresan Pemakaian Obat Imunosupresan Apa Obat-obat Ini Akan Menekan Imuno Atau Imun Dari si pasien Tadi Bahwa Salah Satu Tiga Komponen Dari Nosokomial Salah Satunya Adalah Adanya Penurunan Imun Nah Penurunan Imun Karena Apa Mungkin Pemakaian Obat Tindakan Pembedahan Ekstensif Maksudnya Tindakan Pembedahan Ekstensif Tindakan Pembedahan Yang Besar Semakin Besar Maka Tingkat Infeksinya Resikonya Akan Semakin Tinggi Bisa Dari Lingkungan Atau Bisa Dari Perawat Dokter Dari Imun Pasien Semakin Besar Sayatan Semakin Besar Atau Dalam Sebuah Sayatan Maka Tubuh Akan Melakukan Recovery Secara Berat Atau Secara Lebih Masif Hal Inilah Yang Mengabarkan Tubuh Akan Cepat Kelelahan Yang Akan Mengabarkan Juga Pembedahan Makanya Penting Sekarang Mengutamakan Tindakan Pembedahan Kalau Bisa Minimal Invasif Minimal Invasif Saja Tidak Usah Terlalu Extensif Oke Selanjutnya Ada Prosedur Diagnosis Dan Terapetik Yang Intensif Misal Contohnya Adalah Pada Saat Saudara-saudara Tahu Ada Seseorang Yang Misal Foto Dada Foto Tulang Seperti Itulah Foto Tulang Itu Berarti Dekat Alat Yang Moto Berarti Alat Ini Tidak Mungkin Sekali Moto Terus Dibuang Alat Harus Dibersihkan Dulu Pelat Atau Tempat Amankan Dulu Itu Bisa Meningkatkan Resiko Infeksi Nosokomial Penggunaan Cara Intravenus Semakin Ada Tusukan Berarti Semakin Banyak Mikroba Yang Mungkin Dikawatirkan Masuk Atau Tidak Hati-hati Namanya Port The Entry Ingat Bagi Mikroba Itu Bisa Masuk Karena Adanya Port The Entry Atau Virus Bisa Masuk Karena Adanya Port The Entry Biasanya Adanya Barier Kulit Yang Mengelupas Bisa Mukosa Atau Bisa Luka Itu Sendiri Jadi Pada Kali Ini Yaitu Kulit Merupakan Pertahanan Tubuh Bagian Luar Kalau Kulit Tidak Bisa Berarti Pertahanan Tubuh Gendaran Yaitu Apa Imun Selanjutnya Penggunaan Antimikroba Berspektrumas Dan Tidak Rasional Seperti Saya Jelaskan Kemarin Bahwa Penggunaan Antibiotik Atau Antimikroba Dengan Spektrum Yang Luas Itu Tidak Diperkenankan Kalau Tidak Mendesak Karena Kenapa Antibiotik Itu Semacam Pelindung Misal Antimikroba A Berarti Mikroba A Melawan Kita Pakai Pukulan Berarti Kita Menghadang Mikrobanya Pakai Antibiotik A Menangkis Seperti Itu Antimikroba B Menginfeksinya Dengan Cara Menyabetkan Pedang Berarti Kita Harus Cari Antimikroba Bentuknya Tameng Seperti Itu Jadi Kalian Harus Paham Benar Bahwa Tidak Boleh Sembarangan Memberikan Antibiotik Tidak Boleh Sembarangan Menghentikan Antibiotik Tidak Boleh Sembarangan Mengadvisi Karena Ada Tugasnya Masing Masing Dan Antimikroba Atau Antibiotik Ini Harus Uji Lab Mikrobiologi Klinik Atau Kultur Biar Kita Tahu Sebenarnya Antibiotik Yang Cocok Itu Apa Tidak Semuanya Antibiotik Itu Untuk Jalan Nafas Bisa Untuk Semua Tidak Bisa Kalau Kalian Menggunakan Antibiotik Berspektum Luas Itu Ibaratnya Gini Membunuh Lalat Tapi Antimikroba Tinggi Atau Berspektum Luas Berarti Kita Membunuh Lalat Pake Bom Atom Sebenarnya Bisa Pake Sapuli Lidi Itu Lebih Efektif Spektrumnya Kecil Tapi Kalau Spektrumnya Luas Pasti Pake Bom Atom Lalatnya Mati Pak Ya Mati Tetapi Lingkungannya Juga Ikut Hancur Dipahami Sampai Sini Oke Nah Panduan Untuk Mengetahui Seberapa Buruknya Nusukomial Itu Yang satu Kita harus Tahu Bahwa Kita harus Melakukan Apa Prevention Ya Katerter Infeksi Jadi kita Melakukan Pencegahan Pada Pemasangan Katerter Sehingga Tingkat Infeksinya Bisa Dikurangi Isolasi Precaution Ya Pelindung Diri Mengisolasi Pelindung Diri Jadi Universal Precaution Dibaiki Alat-alat Alat Pelindung Dirinya Pak Perawat Dokter Tenaga Medis Lainnya Selanjutnya Management Of Medical Was Artinya Yaitu Bahan Bekas Pakainya Di Olah Dengan Benar Jadi Jangan Sampai Bahan Bekas Pakainya Malah Menimbulkan Apa ya Menimbulkan Infeksi Untuk Yang Lain Hal Ini Harus Di Hindari Banget Karena Pengolahannya Tidak Benar Misal Jarum Suntik Tapi Ditaruh Di Sampah Biasa Nanti Kalau Yang Ambil Itu Tidak Tahu Tertusuk Bagaimana Seperti Itu Jadi Sampah Infeksius Harus Kalian Pisahkan Dengan Sampah Yang Non Infeksius Sampah Tajam Kalian Harus Pisahkan Dengan Sampah Yang Tidak Tajam Menghindari Hal-hal Tersebut Tidak Mendapatkan Perhatian Tadi Tiba-tiba Ketusuk Tiba-tiba Ketusuk Seperti Itu Oke Lanjut Good Practice Disinfection Artinya Good Practice Disinfection Yaitu Bagaimana Seseorang Itu Melakukan Desinfeksi Atau Sterilisasi Dengan Baik Hal ini Perlu Dilakukan Karena Di tiap Ruangan Pasti Ada Unit Mengendali Infeksi Unit Inilah Nanti Yang Akan Memfasilitasi Atau Apa Ya Menyetarilkan Alat-alat Biasanya Ada Semacam Apa Ya Kalau Di rumah sakit Itu Namanya CSSD CSSD Kalau Untuk Yang kecil-kecil Kita Harusnya Tetap Bisa Karena Kita Tidak Tau Medanya Di lapangan Seperti Apa Medanya Di luar Rumah sakit Besar Itu Seperti Apa Berarti Kita Harus Melakukan Desinfeksi Atau Pengendalian Infeksi Secara Mandiri Oke Selanjutnya Yaitu Surveillance Of Hospital Infection Maksudnya Surveillance Of Hospital Infection Itu Apa Kita Harus Bisa Mengkaji Maksudnya Apa Pak Maksudnya Iyalah Sebenarnya Pasien Nanti Pasien Pasti Datang Akan Didata Didata Itu Penyakitnya Apa Saja Apakah Penyakit Menular Atau Tidak Menular Setelah Dari Didata Tersebut Kita Akan Tahu Pasien Ini Menderita Ini Ternyata Yang Masuk Dengan TBC Itu Lima Tetapi Setelah Berjalannya Waktu Kenapa Kok Yang Keluar Atau Yang Tercatat Jadi Sepuluh Berarti Disini Ada Kebocoran Atau Ada Keteledoran Yang Mengakibatkan Pasien Yang Sebelumnya Tidak TBC Terinfeksi Atau Memang Dia Sudah Punya TB Tapi Tidak Terdeteksi Nah Itu Macemnya Banyak Jadi Ada Kejadian Dimana Ya Tadi Dimana Seseorang Itu Masuk Tanpa TB Atau Tanpa Tuberkulosis Setelah Dia Masuk Rumah Sakit Dia Tiba TBC Karena Apa Ditempatkan Di Satu Ruang Dengan Orang Yang Terkonfirmasi Positif TBC Hal ini Ya Sangat Disayangkan Sekali Perawat Sebagai Atau Tenaga Kesehatan Sebagai Pengendali Infeksi Ini Malah Memberikan Dampak Yang Lebih Buruk Terhadap Pasien Yang Notabene Pasien Itu Seharusnya Ingin Lebih Baik Atau Lebih Sehat Dari Sebelumnya Selanjutnya Silahkan Absensi Terlebih Dahulu Waktu Akan Saya Buka 7 Menit Dari Sekarang Oke Silahkan Absensi Jangan lupa Absensi Dulu Di kolom Google Form Setelah itu Kalian baru Absensi Di Live Chat Saya Lanjutkan Saya Lanjutkan Selanjutnya Ialah HIV Prevention Artinya Apa Pencegahan Dari Human Immuno Deficiency Virus Jadi Dunia itu Pernah gempar Sekali Dulu Orang itu Disontek Itu Pakai Jarum Sontek Yang Sama Meskipun Disenterilisasikan Jarum Sontek Biasanya Dari kaca Tidak Seperti Sekarang Ini Dari Sepuid Dan Ujungnya Pasti Lancip Jadi Jarum Itu Sekali Menusuk Berarti Ujungnya Itu Sedikit Banyak Mengalami Ketumpulan Kalau Tidak Salah Tahun 80-an Semenjak Ya Tidak Masalah Misalnya Luangnya Bedah Dan Sudah Dipastikan Orang Disitu Cuma Bedah Saja Tidak Ada Yang Lain Ya Sudah Tidak Apa Karena Tadi Terbatasan Fasilitas Karena Lebih Baik Harusnya Kita Memang Tidak Tau Zaman Sekarang Itu Macem Macem Penyakitnya Itulah Yang Menjadi Masalah Di Kita Akhirnya Kita Harus Berpikir Sebagai Seorang Perawat Perawat Harus Dituntut Pinter Untuk Mendalikan Penularan Itu Tidak Semakin Besar Dengan Fasilitas Yang Seadanya Selanjutnya Adalah Good Antibiotic Practice Tadi Bahwa Kita Harus Bijak Menggunakan Antibiotic Tidak Boleh Menggunakan Antibiotic Dengan Spektrum Luas Dan Terlalu Tinggi Antibiotic Hanya Boleh Digunakan Dengan Cara Yang Bijak Dengan Apa Yang Pas Pas Spektrum Tepat Tidak Terlalu Tinggi Ataupun Tidak Terlalu Rendah Tidak Terlalu Tinggi Nanti Akan Merusak Mikroorganisme Yang Lain Terlalu Rendah Membuat Kumanya Atau Mikroba Atau Mikroorganismenya Tambah Resisten Nah Itulah Yang Harus Kalian Pikirkan Selanjutnya Adalah Hospital Environment Cleaning Artinya Kebersihan Dari Lingkungan Rumah Sakit Itu Sendiri Ini Ada Kaititanya Dengan Good Practice In Disinfection Juga Nah Lingkungan Rumah Sakit Lingkungan Yang Paling Banyak Kumanya Terkarena Banyaknya Paparan Virus Jadi Namanya Rumah Sakit Berarti Orang Yang Ngumpul Dengan Management Yang Bagus Maka Lingkungan Juga Akan Bagus Desinfeksi Dan Sterilisasi Sama Jadi Desinfeksi Dan Sterilisasi Ini Harus Selalu Digalakkan Untuk Mendesinfeksi Dan Sterilisasi Sterilisasi Berarti Non Infeksi Atau Steril Bersih Bersih Maksudnya Lebih Bersih Kalau bersih Saja Semua Bersih Jadi Steril Sudah Pasti Bersih Tapi Bersih Belum Tentu Steril Ingat Ya Hain Hain Cuci Tangan Dengan Baik Personal Hain Tidak Cuci Tangan Misal Rambut Harus Ada Kubuk Misal Contohnya Gini Menanganai Pasien Tetapi Rambut Rambut Yang Merawat Atau Yang Menangani Itu Ada Kutunya Tiba-tiba Jatuh Ke Rambutnya Pasien Secara Tidak Kasat Mata Kita Tau Kutu Itu Tidak Kasat Mata Atau Ke Bantanya Ternyata Tau Tau Kok Kepalanya Si pasien Kok Gatel Gatel Padahal Dia Tidak Pernah Ada Kutu Rambut Berarti Kemungkinan Ada Dari Tenaga Kesehatan Atau Kesehatan Yang Lain Atau Pasien Yang Lain Atau Keluarga Pasien Yang Lain Itu Juga Diatur Jadi Tidak Hanya Melulu Terkait Pasien Tenaga Kesehatan Dan Lingkungan Tidak Pasien Tenaga Kesehatan Antar Pasien 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 Infection Control In Intensive Care Unit Seperti Kita Tau Bahwa Di ICU Atau Intensive Care Unit Itu Banyak Orang Tidurnya Terbaring Semakin Orang Tidur 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 Urinary Tract Infection Kalau Memang Jangan Dibersihkan Atau Infeksi Kandung Kemi Juga Bisa Selanjutnya Karena Dekubitus Karena Nyeritekan Atau Press Ulcer Seperti Itu Atau Apa Ya Oh Ya Resiko Untuk Pneumoni Resiko Untuk Batuk Itu Lebih Tinggi Karena Tidur 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 Menggerakkan Pasien Melakukan Rome Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia Itu Sendiri Membantu Memenuhi Kebutuhan Dasar Pasien Selanjutnya Kelompok Mikroba Penyebab Ada yang Konvensional Kondisional Dan Opportunistic Nanti Kita Lihat Oke Ya Ini Adalah Contoh Contohnya Bakteri Gram Negatif Yaitu Apisodomonas Ya Ya ISBL Ya Seriakoli Enterobacterial Proteus Dan lain sebagainya Macamnya banyak Nanti kalian bisa belajar Karena ini adalah Mikroba-mikroba Dari Gram Negatif Bakteri Jadi Kalau kalian Searching Nanti ada Bakteri Gram Negatif Akan muncul Banyak Bakteri Gram Positif Yang sering Muncul Ini adalah Bakteri-bakteri Yang Resisten Resisten Itu sudah Tidak Mempan Sama Antibiotik Misal A Harusnya Organ A Ini Pakai Antibiotik A Dia Mati Tetapi Gara-gara Penggunaan Yang tidak Bijak Antibiotik Meskipun Itu Bakteri A Dikasih Antibakteri A Yang tidak Bakal Sembuh Seperti itu Nanti Ada ISBL ISBL Yang gram Negatif Yang selanjutnya Ada MRSA Metricilin Resisten Stapgoloccus Aureus Ada MRSA Metricilin Resisten Stapgoloccus Epidermidis Ada FRR Vancomysin Resisten Enterococcus Sedangkan Virus Ada BC AHIV Dan lain Sebagainya Jamur Ada Candida Aspergillus Parasit Ada Malaria Dan lain Sebagainya Pemeriksaan Untuk Studi Epidemiologi Atau Surveillance Yang tadi Kita harus Tahu Bahwa Berapa Banyak Penyakit Itu Muncul Dan Berapa Banyak Setelah Penyakit Itu Hadir Dan Menginfeksi Orang Orang Dikasitar Makanya Kita Butuh Ilmu Epidemiologi Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Epidemiologi Dari Penyakit Itu Di Suatu Wilayah Atau Di Suatu Populasi Yang Pertama Kita Harus Mengetahui Dengan Cara Satu Biotyping Biotyping Mengetahui Dari Bio Bisa Dari Jaringan Bisa Dari Kulit Bisa Dari Mukosa Bisa Dari Daging Otot Seperti Itu Serotyping Serotyping Dari Cairan Cairan Dari Tubuh Misal Cairan Di Rungga Torak Atau Cairan Di Rungga Plaura Tadi Atau Cairan Di Rungga Abdomen Atau Cairan Di Dalam Tubuh Yang Sekiranya Cairan Itu Namanya Syotyping Bakteri Bakteriopik Typing Jadi Ini Untuk Mengetahui Jenis-jenis Bakteri Apa Yang Muncul Molekular Atau DNA Typing Ini Jarang Digunakan Karena Harganya Memang Mahal Untuk Mengetahui Tingkat Infeksi Yang Kemungkinan Akan Ada Perubahan Dari Struktur DNA Orang Tersebut Antio Biogram Dan Resistogram Itu Untuk Mengetahui Antibiotik Gambarannya Seperti Apa Dan Resist Nya Resist Togram Jadi Ada Gambaran Atau Hasilnya Selanjutnya Nah ini Extensive Surgery Yang saya Jelaskan Tadi Bahwa Resikonya Akan Semakin Tinggi Pada Tindakan Extensive Surgery Kenapa Resikonya Semakin Tinggi Karena Pada Saat Extensive Surgery Ini Melakukan Pembedahan Yang Masif Karena Terlalu Dibuka Barriernya Kebuka Pond Entry Terbuka Lebar Akhirnya Kumannya Masuk Bakterinya Masuk Virusnya Masuk Nah inilah Yang mengakibatkan Tingkat Resikonya Pembedahan Itu Semakin Tinggi Maka Disarankan Ada Kalau ada Minimal Invasif Ya Minimal Invasif Saja Enggak Usah Extensive Ngapain Gitu Nah ini Ini Extensive Surgery Juga Bisa Nah ini Kepala Kepala Oke Selanjutnya Ini Abdominal Drain Tadi Karena Extensive Surgery Namanya Apa Laparos Laparotomy Ya Laparotomy Laparotomy Jadi Dibuat Sayatan Nah ini Ada Drain Drain Ini kan Darah Darah Dikeluarkan Ini Sayatan Ini kan Sudah Bagus Tetapi Sayatan Yang Ini Masih Belum Bagus Ya Masih Belum Bagus Maka Dari Itu Ini Resiko Infeksi Kalau Tidak Dibersihkan Secara Berkala Apa Tandanya Pak Kalau Dia Sudah Infeksi Tanda Tanda Infeksi Kalor Rubor Dolor Tumor Funksionalis Tumor Itu Bukan Berarti Mentir Tetapi Bengkak Itu Juga Dalam Kategori Tumor Oke Selanjutnya Nah Ini Ya Ini Ya Pakai Alat-alat Pakai selang-selang Pokoknya Masuk ke dalam Tubuh Ini Mempunyai Efek dan Resiko Infeksi Yang Tinggi Ya Tragestomy Ya Seperti ini Tragestomy Tragestomy Ini adalah Semacam ETT Tadi Indot Trakeltuk Cuma Kalau Tragestomy Ini Di Pangkal Tenggoroan Ya Pangkal Tenggoroan Ini Dilubangi Jadi Meskipun Bibirnya Apa ya Bibirnya Tertutup Dan hidungnya Ditutup Dia tetap Masih bisa Bernafas Karena Nafasnya Langsung Dari Tragestomy Tapi Kelemahnya Di Tragestomy Ini Udara Tidak Bisa Disaring Sebaik Di Hidung Ureteral Katheter Ureter Katheter Ini Adalah Salah Satu Bentuk Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Yaitu Melalui Apa Pembuangan Urin Melalui Ureteral Dengan Bantuan Selang Jadi Selangnya Ini Dimasukkan Sampai Ke kandung Kemih Dan Difiksasi Di Dalamnya Akhirnya Orangnya Tidak Perlu Ngeden Tidak Perlu Ke kamar Mandi Hanya Cukup Tiduran Tetapi Resikonya Karena Tadi Mobilisasinya Yang Kurang Dia Hanya Rebahan Saja Tidak Ada Apa Tidak Ada Mobilisasi Akhirnya Tingkat Infeksinya Juga Lebih Tinggi Makanya Disebut Adanya Infeksi Di Katheter Ini Disebutnya Kauti Katheter Urinary Tract Infection Ya Intravenous Katheter Atau Biasanya Nyebutnya Infus Boleh Ambil Darah Boleh Apapun Yang Ditusuk Apapun Yang Dimasukkan Kedalam Tubuh Yang Bukan Yang Bukan Yang Merupakan Sorry Yang merupakan Benda asing Itu Mempunyai Resiko Infeksi Selain Dari Karena Adanya Luka Yang terbuka Karena Juga Tubuh Akan Merespon Bahwa Benda asing Di dalam Tubuhnya Yang Dimasukkan Misal Seperti Itu Itu Akan Menambah Apa Respon Respon Apa Bahwa Tubuh Benda Ini Tidak Seharusnya Masuk Ke Dalam Tubuh Saya Maka Kadang Dia Infeksi Maka Dari Itu Penting Menjaga Kenapa Kita Harus Memangkan Minimal Invasif Dibandingkan Dengan Maksimal Invasif Atau Extensif Besar Ya Intravenous Catheter Yang Tadi Di Vena Vena Lipatan Dengan Yang Selanjutnya Ini Ada Di Intravenous Catheter Di bagian Pergelangan Dekat Pergelangan Ya Lengan Bagian Bawah Nah Ini Kalau Kalian Lihat Di Intensif Unit Alat Selang Selang Sangat Banyak Selang Selang Karena Tidak Hanya IV Catheter Saja Atau Selang Saja Tetapi Juga Cairan Intravenous Atau Cairan Infus Kita Nyebutnya Alat Alat Ini Tiap Ganti Pasien Otomatis Kan Dari Pasien Sebelumnya Sudah Ada Paparan Ke ruangan Ini Ruangan Ini Atau Alat Alat Ini Harus Juga Disteril Kan Harus Juga Dipersihkan Agar Tidak Menginfeksi Kepada Pasien Berikutnya Jadi Bagaimana Caranya Nanti Kita Jelaskan Di Pertemuan Yang Selanjutnya Bagaimana Cara Mengandalkan Infeksi Bagaimana Cara Sterilisasi Nanti Akan Kita Belajar Bersama Bagaimana Cara Yang Tepat Bagaimana Cara Yang Mudah Yang Efisien Yang Penting Efisien Itu Ada Harus Dibakar Pak Berarti Ini Harus Dibakar Tidak Karena Ada Metode Tersendiri Oke Seperti Ini Pasien Satu Yang Mengalami Sakit Harus Membutuhkan Perawatan Nah Setelah Ini Selesai Dirawat Berarti Dia Harus Pulang Tapi Alat-alatnya Ini Masih Ada Yang Harus Pakai Ini Ada Sering Pump Ada Infus Pump Ada Ventilator Bahkan Stop Kontak Pun Menjadi Faktor Faktor Mediasi Dari Kuman Ke Host Atau Mikroorganisme Atau Virus Jadi Hati-hati Banget Pada Saat Kalian Pada Saat Kalian Apa Ya Memaintain Memaintain Membersihkan Karena Ada Prosedurnya Apakah Harus Dilap Saja Apakah Harus Dibakar Apakah Harus Dimasukkan Di Cairan Desinfektan Apakah Harus Diswap Saja Apakah Harus Disemprot Kalau Tangan Tinggal Cuci Tangan Seperti Apakah Alat Ini Harus Dicuci Ya Tidak Nanti Ada Metode Metode Tersendiri Yang Nanti Kita Akan Belajar Lebih Lanjut Ya Ini Extensif Ini Kurang Tahu Apa Cuma Ini Agak Besar Perut Laparas Lapar 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 Tami Ada Saksen Nah Bajunya Ini Bajunya Ini Cukadang Juga Ada Yang Sekali Buang Dan Ada Juga Yang Digunakan Beberapa Kali Apakah Baju Ini Juga Disemprot Kayak Alkohol Kayak Kita Desinfektan Pada Tangan Kita Atau Benda Kita Apa Ya Tidak Dia Punya Metode Sendiri Untuk Baju Metode Sendiri Untuk Karet Metode Sendiri Untuk Ya Yang Penting Adalah Hentikan Infeksi Nosokomial Jangan Sampai Pasien Yang Datang Ke Rumah Sakit Atau Kelayanan Kesehatan Yang Anda Tempati Membuat Pasien Itu Bukan Tambah Baik Tapi Tambah Buruk Harusnya Dia hanya Penyakitnya Satu Akhirnya Gara-gara Infeksi Dia Penyakitnya Jadi Bertambah Jadi Pentingnya Bagi Saudara Sekalian Untuk Memahami Benar Bahwa Infeksi Nosokomial Itu Ancamannya Tidak Dari Pasien Ke Pasien Tidak Dari Pasien Ketenaga Kesehatan Tidak Dari Tapi Mungkin Juga Dari Keluarga Yang Penyenguk Ya Atau Dari Diri Manusia Atau Individu Yang Sakit Itu Sendiri Karena Tadi Imunosupresan Atau Dulunya Sudah Resisten Atau Penggunaan Obat Yang Tidak Tepat Itulah Yang Menjadi Komponen Yang Harus Kita Jaga Agar Infeksi Nosokomial Ini Tidak Terjadi Jika Rumah Sakit Itu Ada Infeksi Nosokomial Berarti Tingkat Mutu Dari Sebuah Layan Kesehatan Itu Bisa Dipertanyakan Dan Kemungkinan Rumah Sakit Seperti Itu Juga Akan Mengalami Maaf Seperti Ijin Dicabut Atau Ijin Usahanya Dicabut Dan Lain Sebagainya Sanksilah Pada Prinsipnya Mungkin Itu Untuk Perkulian Kita Kali Ini Saya Mohon Maaf Jika Ada Kata Salah Nika Laku Yang Tidak Berkenan Semoga Yang Ada Feedback Silahkan Memberikan Feedback Untuk Waktu Akan Saya Kasih Sekitar 3 Menitan Oh Ini Ada Sindi Bertanya Pak Ingin Bertanya Jika Seseorang Jarang Minum Atau Bisa Dibilang Asupan Cairan Kurang Sedangkan Dia Lebih Sering Rebahan Apakah Saya Akan Jawab Kurang Kita Haripahami Dulu Bahwa Urin Adalah Sebuah Produksi Dari Proses Filtrasi Wadah Ginjal Urin Sendiri Akan Disalurkan Melalui Ureter Sampai Ke Ginjal Eh Sari Sampai Ke Kandung Kemih Kandung Kemih Ini Sifatnya Adalah Tandon Pada Orang Normal Kandung Kemih Yang Penuh Dia Akan Mengirimkan Impus Secara Averen Kek Otak Bahwa Dia Butuh Berkemih Dan Otak Akan Menginstruksikan Pada Otor Destrusor Dan Panggul Untuk Berkemih Pada Saat Berkemih Otor Destrusor Akan Memumpah Dan Spinter Bagian Bawah Akan Membuka Maka Orangnya Miksi Atau Kencing Nah Pada Orang Yang Sering Lebahan Ya Lebahan Tapi Dia Masih Normal Sepanjang Dia Ada Respon Berkemih Dan Bisa Mandiri Ya Bisa Langsung Berkemih Kalau Berkemih Ditahan Tahan Ya Ditahan Sudah Mau Berkemih Ditahan Sudah Dia Akan Mengakibatkan Apa Penumpukan Nah Tadi Bahwa Urin Itu Adalah Zat Sisa Kebanyakan Adalah Zat Sisa Zat Yang Tidak Diperkuan Makanya Dibuang Kalau Terlalu Ditahan Kalian Bisa Bayangkan Kalau Kalian Pakai Apa Ya Misal Kalian Ambil Air Pada Yang Keruh Kalian Masukkan Kedalam Gelas Selama Kelamaan Dia Akan Ngendap Semakin Banyak Airnya Yang Kalian Tampung Maka Semakin Banyak Endapan Yang Ada Di Bawah Maka Dari Itu Kenapa Pada Saat Sudah Merasa Berkemih Segera Langsung Berkemih Jangan Ditahan Nah Ini Takutnya ISK Infeksi Saluran Kemih Seperti Itu Rebahan Sebenarnya Tidak Apa Cuma Ini Studi Terlalu Sering Rebahan Maksudnya Tidak Gerak Sama Sekali Seperti Pasien Pasien Yang Tirah Baring Lama Yang Tidak Bergerak Sama Sekali Resiko Untuk Infeksi Semakin Tinggi Karena Tadi Ngendap Karena Tidak Ada Mobilisasi Itulah Yang Mengakibatkan Seseorang Dengan Tirah Baring Yang Lama Harus Membutuhkan Perhatian Lebih Terhadap Infeksi Infeksi Yang Kemungkinan Akan Diterima Seperti Itu Oke Ada Lagi Selanjutnya Oke Cukup Oke Terima Kasih Atas Waktunya Saya Mohon Maaf Jika Ada Kata Salah Tinggal Laku Yang Tidak Bermanfaat Bila Dirasa Penyampaian Saya Masih Terlalu Cepat Silahkan Memberikan Feedback Dan Jika Kalian Ingin Mendengarkan Lebih Polan Lagi Nanti Bisa Diputar Dengan Kecepatan Yang Lebih Rendah Daripada Kecepatan Yang Normal Saya Akhiri Pada Pertemuan Kali Ini Selamat Siang Semoga Sehat Selalu Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Atas Kesempatannya Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Inspirasi Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai